Intro Arga Grup Diambang Kebangkrutan Love Story The Series Episode 723 Halo para pecinta Love Story The Series, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, pada kesempatan kali ini, Mimin akan membantu menceritakan kelanjutan sinetron Love Story The Series Episode 23. Dimana dalam episode ini, Arga Grup berada dalam kondisi masalah besar, bahkan bisa-bisa mengakibatkan kebangkrutan. Hal ini diketahui setelah Maudie melakukan audit terhadap neraca keuangan Arga Grup. Maudie menemukan banyak kejanggalan dari setiap transaksi yang telah terjadi. Dari hasil pemeriksaan Maudie, sama sekali tidak ada kemasukan bagi perusahaan milik papanya tersebut. Bahkan dana tersebut, lebih banyak dialihkan ke perusahaan Armelia, yang merupakan perusahaan barunya Arman. Tetapi di sini Maudie dan Ken akan berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya. Papa Arga senang mendengar keinginan Maudie dan Ken untuk membantu Arga Grup. Arga dana sangat menyesalkan telah mempercayai Arman dalam mengendakikan proyek-proyek Arga Grup selama ini. Untuk mengatasi defisit keuangan, Maudie dan Ken mencoba untuk menagi Arman dan meminta invoice semua transaksi Arga Grup. Mendengar Maudie berkata demikian, Arman langsung marah-marah dan menolak. Sempat terjadi ketegangan antara Ken dan Arman, tetapi masih bisa dikendalikan oleh Maudie. Akhirnya Maudie dan Ken pulang dengan tangan hampah. Gagal membuju Arman, Ken tidak putus asa untuk mencari ide, agar perusahaan Arga Grup bisa bangkit kembali. Dia mencoba untuk menghubungi partner lama dan langsung membuat provosal kerjasamanya. Sementara itu di kantor terjadi perbincangan hangat tentang PHK masal. Para karyawan takut diberhentikan, karena masih punya tanggungan yang besar kepada keluarganya. Kemudian para karyawan berbondong-bondong menemui Maudie agar ia tidak diberhentikan dari Arga Grup. Maudie pun berjanji untuk mencarikan jalan keluarnya supaya mereka tidak kena PHK.